Terkait kasus mayat dalam karung yang ditemukan di bawah jembatan Sungai Cipinaha, Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya pada minggu, 15 September 2024, lalu. Sebelum menghilang dan ditemukan meninggal dunia di dalam karung, ternyata korban sempat diantarkan pulang oleh tukang becak. Tukang becak tersebut yang bernama Asep Darsono mengungkap, Pada Rabu, 11 September 2024, dirinya mengantar korban sampai ke rumahnya. Bahkan, suami korban juga ada di rumahnya dan sempat ikut menurunkan barang-barang milik korban. Kemudian, pada Kamis, 12 September 2024, Asep mengaku sudah tidak melihat dan tidak mendengar kabar korban di pasar. Menurut Asep, alasan dirinya mengantar korban karena tukang becak langgan korban tidak ada sehingga korban meminta dirinya untuk diantar pulang. Bahkan, saat korban dikabarkan menghilang pun. Pihak keluarga korban sempat menanyakan kepada dirinya. Hari Rabu, jam berapa, Pak? Yang sebelah sana. Nurunin di mana, Bapak? Di rumahnya, sampai di rumah. Oh, setelah itu pas informasi ke pasar lagi, bukan Bapak yang menarik gitu? Bukan. Oh, bukan. Ada sempat bilang apa gitu, Pak? Terkait pasar. Asep ke sini. Tadi, Asep tidak ada. Penelangganan ini, Asep. Pak Asep yang di depan. Oh, jadi sama Bapak gitu? Ya, sekurang saya dari hari Rabu, sampai di rumah. Tidak ada di rumah, suaminya ada, abangnya, rumahnya ada. Berarti terkait kehilangan korban, keluarga korban sempat nanyain ke Bapak juga, Pak? Pernah, di sini nanya. Kemana, Pak Asep ini ya, ya. Pak Asep ini ya, kemarin hari ya, ya. Kalau hari kami lihat, enggak, 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 itu ada anak-anaknya yang datangnya, yang tanya-anak. Berarti keluar rumah terakhir itu ke-4 itu hari Kamis gitu, Pak? Kami. Yang hilang itu. Yang hilang itu. Berarti, itu katanya naik apa, Pak? Biasanya kan sama Bapak, di Rabu. Ya, di Rabu, nggak jangkan apa-apanya. Cuma, nggak lihat lagi hari Kamis, nggak lihat. Malam mah, anaknya juga nanya sama saya. Hari Kamis lihat, enggak. Pak Asep, enggak, kata saya. Enggak lihat. Hari Kamis, emang. Itu emang berarti apa, emang sama Bapak terus, emang, biasanya? Enggak. Gantian? Gantian? Gantian. Dan anaknya enggak ada waktu itu. Pak Asep, enggak ada. Luruh saya. Si, Tante-ngante. Pak Asep, bilang ke sini. Tarik, saya. Ini Asep, enggak ada. Oh, siap, Tante. Gantian sama Bapak lagi, ke sini. Terutnya di mana terakhir ke rumah? Sampai di rumah. Oh, nganterin dari sini ke rumah. Iya. Suaminya ada. Anaknya, eh, pekuantinya ada. Berarti kalau berangkat, enggak sama Bapak? Enggak. Berangkat, enggak. Oh. Cuma nari dari sini doang. Informasi yang Bapak dapat, berangkat yang sebelum sama Bapak itu ke sini, pakai beca lagi? Hari Rabu. Berangkat, berangkat, berangkat. Berangkat, berangkat. Berarti Bapak cuma nanti dari sini doang. Pulang, nanti pulang. Kalau kesehariannya korban itu apa sih, Pak? Di sini, Pak? Peca ke pulang. Pinjemin. Wah. Berarti dia siap hari ke sini nagih? Oh, siap hari. Nagih setoran doang. Nagih setoran. Nagih setoran. Keliling pasar atau memang keluar pasar, Pak? Keliling pasar. Pasar. Balang pasar. Oh, dalam pasar. Jadi warga pasar nasabahnya gitu, Pak? Banyak? Banyak. Setahu, Pak? Banyak. Yang tahunya banyak, tapi si ACB-nya nggak tahu. Tapi informasi yang Bapak dapet itu udah lama korban di sini? Apa? Minjemin uang ke warga pasar? Oh, lama. Udah lama ya? Permodal lama. Semuanya berbubu-bubu juga udah ada. Kayak koperasi kayak gitu ya, Pak? Iya lah. Perorangan lah gitu. Perorangan. Oh, cuma dia mah orang punya uang sendiri. Karena kalau yang lain lah, ada kan kaunya. Kalau tak jemeng gak. Pak, Bapak sempet dengar informasi Anda masih ada. Masalah dengan orang pasar atau cek cok? Sekepa itu? Enggak. Enggak dengar. Enggak dengar. Enggak dengar. Tahu informasi. Tahu sayama, baik. Baik, ya. Perban baik. Meskipun dia nagi. Tapi baik. Ya. Kerajaan baik. Enggak pernah lihat sedang tuh marah-marah. kalau informasi awal Bapak mendengar informasi pembunuhan ini gimana informasi pembunuhan korban dari awal mendengar informasi gimana sih Pak informasi mah sekanti hilang aja ketemu di sana itu lihat tetap dengar info dimana Pak ada yang ini sama saya ini buktinya Oh foto-foto gitu ada di sini gitu nah ini orangnya santinya oke kaget berarti Pak ya terakhir sama Bapak gitu ya anaknya juga bilang tanyain sama saya ini pasirnya ya Rabu diantar sama Bapak pulang kamisnya hilang tembisnya hilang tembisnya hilang